Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Disini dengan saya Solin Project Selamat siang Dan Untuk di video kali ini Saya akan mereview Yang mana Video-video sebelumnya Saya mereview alat-alat otomotif Tapi untuk saat ini Saya akan mereview Alat-alat kelistrikan Alat-alat kelistrikan yang mana Ini memang salah satu Alat Utama Untuk kelistrikan Yang memang Untuk si pekerja listrik itu harus punya Seperti itu Apa dia Apa itu alatnya Yaitu alatnya Tang Ya ini tang Ini tang ya Jadi Untuk Kerja listrik Memang yang harus Dipunyai Atau alat yang harus punya Itu salah satunya Ialah tang Lancip Atau Untuk tang itu Kan ada banyak ya teman-teman Ada tang potong Gitu kan ya Ini tang potongnya Dan ada tang biasa Tang kombinasi lah Seperti itu Dan tang Tang itu Di setiap Jenis tangnya Itu punya Tujuannya masing-masing Atau Spesifikasi lebih Maksudnya Manfaatnya Manfaat Khususnya Dari Tang tersebut Contohnya Kalau Ini tang lancip Itu dihususkan Nah Dihususkan Untuk Menjangkau Benda-benda Yang ada di Apa ya Ada di dalam ya Kalau kita Benerin Alat-alat elektronik Dan Ada mur Yang jatuh Di dalam Alat-alat elektronik Itu Itu untuk Menjangkau Itu bisa Menggunakan Atau Simpelnya itu Menggunakan Menggunakan Tang lancip Jadi mudah kita Mengambilnya Seperti itu Itu salah satu Manfaat Utama Ya Dari Tang lancip Itu menurut saya Seperti itu Dan banyak Kalau tang kombinasi Itu ada juga Ada tang Potong Dan Dari bentuknya Ada yang bentuknya Itu kecil ya Teman-teman Ada yang kecil Ada yang sedang Dan ada yang besar Apalagi merek Merek sekarang itu Banyak Dari yang Paling bagus Yang Biasa Tapi memang Untuk kualitas Memang kebanyakan Kalau harga Memang mahal Ya Kalau harganya mahal Memang kualitas itu Akan mengikuti Maksudnya Ya akan bagus juga Seperti itu Oke lanjut Disini itu Ada tang lancip Ya teman-teman Ini tangnya Ini tangnya Merk apa Disini Yang saya akan Review itu Yalah Merk Esen Esen Handstool Ini ya teman-teman Ini kebalik Karena Saya pakai Kamera depan Ya teman-teman Esen Ini namanya Esen Handstool Esen Handstool Tang Langkit Rek Jerman Mungkin Diproduksi Di Jemaah Atau dimana Ini kurang paham Juga Cuma disini Ada tulisan Jermannya Dan disini Nomor 6 Dan untuk Packagenya Atau bungkusnya Cuma Seperti ini Ya teman-teman Bungkusnya Cuma dibungkus Seperti ini Kadangkan Dipakage Atau dibungkus Dengan Plastik Tapi Untuk yang Tang ini Memang Segini Saja Cuma Ini saja Ini Dimasukkan Sudah Selesai Oke Tang Lancip Ini Ini Ukurannya Ukuran Sedang Ukuran Sedang Terus Ininya Tempatnya Tangan Ini Enak Ya Enak Kalau dipegang Itu enak Ngepas Ngepres Presisi Di tangan Ini Presisi Di tangan Terus Disini Ada Gerigi-geriginya Juga Sehingga Ketangan Kita Itu Enggak Mudah Lepas Enggak Mudah Lepas Dan Ini Ini Perpaduan Kayaknya Ini Kalau Dari Bahannya Untuk Handle Ini Perpaduan Antara Plastik Dan Karet Sehingga Di tangan Itu Enggak Licin Enggak Mudah Lepas Seperti Dan Untuk Ujungnya Ini Ini Ada Gerigi-gerigi Ini Ada Gerigi-gerigi Jadi Kalau Sudah Mencengkram Sesuatu Maka Sulit Untuk Lepas Karena Memang Ada Gerigi-geriginya Di Disini Ini Ada Gerigi-gerigi Terus Bentar Disini Juga Saya Akan Jelaskan Ya Jadi Manfaat Dari Tang lancip Ini Tidak Hanya Menjangkau Sesuatu Ya Tapi Tidak Ada Banyak Manfaat Salah Satu Contoh Oke Jadi Manfaat Tang lancip Ini Ada Banyak Manfaat Tidak Hanya Menjangkau Sesuatu Yang Ada Di Dalam Saja Tapi Juga Tang Lancip Ini Hampir Sama Dengan Tang Tang Yang Lainnya Contohnya Tang Lancip Ini Juga Kadang Digunakan Untuk Membengkokkan Kabel Contohnya Seperti Ini Jadi Kabel Ini Dibengkokkan Menggunakan Tang Ini Jadi Presisi Seperti Itu Teman Teman Kabelnya Presisi Karena Ada Kabel Seperti Tembaga Itu Kan Kalau Pakai Tangan Kita Bengkokkan Itu Kan Sakit Ke Tangan Kita Jadi Menggunakan Bisa Menggunakan Tang Lancip Ini Sebagai Alat Untuk Membengkokkan Kabel Kesebut Kedua Kedua Itu Bisa Digunakan Untuk Alat Pemotong Juga Karena Memang Disini Dari Tang Lancip Itu Disini Bagian Disini Ini Ada Seperti Pisaunya Ini Pisaunya Ini Digunakan Untuk Pemotong Teman Teman Contohnya Seperti Ini Oke Dan Untuk Tang Amper Tang Lancip Ini Tang Lancip Merk Esen Ini Untuk Motong Itu Sangat Wah Sangat Mudah Sekali Sangat Gampang Untuk Motong Kabel Ini Maksudnya Itu Enak Dijadikan Tang Potong Mudah Gak Sakit Biasanya Kan Apa Namanya Sulit Tapi Untuk Tang Lancip Yang Merk Esen Ini Sangat Bagus Menurut Saya Untuk Harga Ya Bisa Cari-cari Di Internet Ya Teman-teman Yang Bagi Yang Ingin Membeli Oke Selain Juga Sebagai Membelokkan Atau Membengkokkan Kabel Tapi Juga Memotong Terus Sebagai Alat Sebagai Alat Ini Ya Sebagai Alat Engkol Ini Bisa Dijadikan Alat Untuk Engkol Juga Jadi Ini Murnya Kita Tekan Maka Ini Bisa Kita Eratkan Jadi Tang Ini Juga Bisa Dijadikan Alat Untuk Alat Engkol Contohnya Seperti Engkol Untuk Meng Mengeratkan Umurnya Dan Yang Lainnya Jadi Seperti Itu Ya Teman-teman Review Dari Tang Lancip Merek Aishen Dan Manfaat Manfaatnya Seperti Itu Ya Oke Terima Kasih Atas Partibasinya Untuk Melihat Video Review Saya Ya Mungkin Dari Teman-teman Ada Rekomendasi Produk Apa Yang Harus Direview Untuk Harus Saya Review Dan Mungkin Itu Bisa Atau Mudah Dijangkau Oleh Saya 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 Akan Review Nanti Oke Terima kasih Jangan Lupa Tekan Subscribe Like Dan Comment Di Channel Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai